Nama aku Ayu, dan aku adalah seorang guru dari salah satu sekolah wisata di kota Bandung. Aku mengajar dan menjadi wali kelas 6. Dan lokasi kelasku berada di lantai 3. Biasanya aku pulang tepat waktu namun karena lagi asik merapikan nilai sesuai, jadi aku berpikir untuk membereskan satu kelas dulu, sampai selesai dan kelas lainnya bisa esok hari. Namun tak disangka hujan pun turun sangat teras. Sehingga mau tidak mau aku menunggu dan membersihkan nilai, membereskan nilai semua kelas. Saat sedang asik merapikan nilai, tiba-tiba seorang klinik servis datang ke kelas sambil membawa tas. Bu, Bayu, Bayu, saya pulang duluan ya? Sapa Chester Bu? Iya mbak, silahkan, saya juga sebentar lagi pulang kok. Jawabku. Sekiranya informasi bahwa aku dengan CS tersebut sangat dekat dan seluruh CS biasanya pulang jam 4. Setelah selesai pamit, dia langsung pergi meninggalkanku dan aku pun melanjutkan pekerjaan. Kira-kira 10 menit CS itu pergi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kelas. Aku pun menoleh dan sempat kaget karena yang mengetuk pintu adalah CS yang tadi pamit. Namun, kini tanpa membawa tas. Pulang jam berapa, Bu? Tanya CS itu. Sebentar lagi kok, mbak. Nanggung sedikit lagi sambil nunggu hujan, jawabku. CS itu pun masuk ke kelas dan duduk di kursi tepat di sampingku. Guru yang lain sudah pulang ya, Bu. Tanya CS itu. Ia tadi pada pambitan pulang semua ajakku. Sebelumnya sudah pernah dengar cerita-cerita tentang kelas ini, Bu. Tanya CS itu sambil berjalan ke arah belakangku. Cerita apa, mbak, ya? Tanya aku yang mulai merasakan aneh karena ia berdiri belakangku. Iya, cerita ini yang sering dibicarakan sama guru-guru yang lain. Semudah. Cerita-cerita seram, gitu. Tanya aku sama menoleh padanya. Iya, jawab singkat. Saya baru dengar sekelas. Sekilas sih. Tapi kayaknya itu cuma cerita aja jawabku. Kok belum pulang, mbak? Tanya aku. Tidak ada jawaban dari CS seperti ini di belakangku. Aku menoleh karena CS itu hanya terdiam. Aku sangat terkejut saat melihat di belakangku. Tidak ada seorang pun. Bulu kuduku mulai merinding. Mbak, mbak. Aku memanggil sambil melihat kekilih namun tidak ada yang jawab. Bulu kuduku mulai merinding, mbak. Mbak, mbak. Aku memanggil sambil melihat keliling. Namun tidak ada jawaban. Ketika aku melihat ke depan untuk melanjutkan ke pekerjaan, tiba-tiba di sudut pojok terdengar suara. Dan langsung aku melihat ke sudut ruangan. Sungguh kaget aku melihat. Aku tidak bisa bergerak. Aku melihat seorang wanita dengan rambut panjang. Menutupi wajahnya. Serta menggunakan baju putih panjang. Hingga menutupi kakinya. Susuk itu terus tertawa. Aku yang sangat ketakutan. Langsung menutup laptop. Dan lari. Kesokan harinya, aku bertanya pada CS tersebut. Eh, kamu kemarin ulang nggak? Iya, mbak. Soalnya aku kemarin langsung dijemput. Dari mulai itulah, aku tidak berani untuk bekerja sendiri di kantor ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.